Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari channel Room TV Nah nama saya Rahmanurut Fianti, disini saya sebagai pembawa acara Nah disamping saya ini ada rekan kita bernama Mbak Kuro Nah Mbak Kuro ini dia sebagai narasumber yang akan kita wawancarai pada acara kali ini Jadi wawancara kali ini itu mengenai bagaimana sih perasaan Mbak Kuro ini saat dia ini masuk ke dalam asrama gitu Oke bisa langsung dijawab oleh Mbak Kuro ya Baik terima kasih, pertama-tama terima kasih kepada channel yang telah mengundang saya pada kesempatan kali ini Disini saya akan menjawab bagaimana sih perasaan pertama kali ketika saya memasuki mahat atau asrama ya Jujur saja pertama kali ketika tahu saya diputuskan untuk bertempat tinggal di asrama sangat kaget Sebab itu, sebabnya saya dari kecil sampai SMA itu belum pernah kayak masuk asrama atau tinggal di pondok pesantren gitu Nah terus, tapi perasaan saya biasa saja soalnya belum kerasa apa sih tinggal di asrama bersama orang-orang banyak gitu Terus beberapa minggu setelahnya saya sedih, dikarenakan kan ini kegiatan asrama banyak sekali Terus kayak bentrok sama kegiatan kuliah Jadi saya ngerasa kayak saya belum bisa membagi waktu secara efisien gitu Tapi kayak kelamaan sampai sini saya dituntut untuk bisa biar nyaman tinggal di asrama tuh gimana sih gitu Jadi Alhamdulillah sekarang belum sampai kayak seneng tinggal di asrama tetapi saya mencoba untuk Ya menyenangin lah kayak Berusaha untuk nyaman Gitu, baik Baik-baik Terima kasih Nah Ini kan apa namanya cerita dari Bakuro Perasaan pertama kali Perasaan dia apa namanya masuk ke mahat ya kan Di dalam mahat sendiri tuh Gimana sih Ada gak sih apa namanya perasaan yang kayak sedih suka duka gitu Kalau ada tuh apa aja Cerita menarik lah cerita menarik dari Bakuro sendiri Pertama kali dari cerita sedih ya Mungkin kayak waktu di tinggal orang tua pas waktu pertama kali Kayak sedih Oh gini rasanya ditinggal orang tua tinggal bersama teman-teman yang baru pertama kali kita kenal gitu Kegiatannya juga sebenarnya banyak sekali Jadi saya merasa kayak kesulitan Saya sedih karena Belum bisa bersama kayak berkontribusi untuk semua kegiatan Saya juga masih kadang untuk berusaha Gimana sih namanya mengimbangi kegiatan di sana Suka dukanya di sana tuh Sebenarnya fasilitasnya itu sangat bagus gitu Tapi mungkin kayak Saya belum bisa menerima Kegiatan di sana sepenuhnya Kalau senangnya tuh Senang soalnya Di setiap kegiatan pun Ada juga yang seru-seru Terus kayak kalau pulang dari kuliah pun Ada yang menyebut istilahnya menyebut banyak teman-teman Yang kayak mengayomi saya juga Saya nggak sendirian gitu Coba untuk akar Di sana kan jadi nggak sendirian Apapun masalahnya itu Senang Sedih kan Itu bisa berbagi cerita sama teman sekamar gitu Kegiatan apa sih yang Apa namanya Yang bisa Membuat Mbak Kuro itu menjadi kayak Ada perubahan sedikit gitu loh Perubahan kegiatan yang dimahat itu Baik Sebenarnya semua kegiatan itu kan memiliki Dampak positif masing-masing Jujur saja Kalau ada kegiatan pagi Dimana kita dituntut untuk Kayak Sekolah kayak kelas gitu Nah disitu kita diajarkan Bahasa Arab sama bahasa Inggris Jadi dari awal pertama kali Saya nggak bisa bahasa Arab sama bahasa Inggris Nah disana tuh diajarin lagi Kita dituntut untuk bisa Setiap harinya itu kita dituntut untuk Ngomong atau berbicara sama teman Atau sama pengurus disana itu Pakai bahasa asing kedua tersebut Bahasa Arab sama bahasa Inggris Jadi menurut saya itu sangat membantu Dalam meningkatkan kualitas Dalam belajar bahasa saya Begitu Di bahasa Ya Jadi Saya bisa Menumbu Apa sih namanya Menggembangkan lah Kayak menambah ilmu Dari apa yang Saya nggak dapat di kuliah Bisa dapat di makhat Gitu Baik Oke Pertanyaan terakhir nih buat Mbak Kuro Momen apa saja sih yang bikin Mbak Kuro itu nyaman Dan ngerasa betah gitu di mahat Oke baik Momen yang bikin nyaman ya Iya Pertama itu teman sekamar sih Jujur saja Karena kan kita Kebetulan ini sekamar itu ada lima orang Jadi Kemana pun kayak Kita setiap hari pun Bersama mereka kan Otomatis kita pulang kuliah Mau tidur Bangun tidur Otomatis melihat mereka kan Nah itu yang membuat saya nyaman Saya Jadi bisa Saling bertukar Keluh kesah lah Istilahnya begitu Nah jadi Kalau Dibanding di kosan kan Mungkin ada juga Yang kayak berdua Atau bertiga Tapi Rasanya kesannya tuh beda Bener-bener Kalau kayak Di Asrama itu Asik lah pokoknya Nah Terus Momen Momen selanjutnya itu Ada ketika Kita ada event Kayak Ada hari santri kemarin Nah kita tuh ada event Kecil-kecilan Kayak lumba-lumba gitu Nah itu bisa Memunculkan Rasa empati Mungkin ya Kayak nanti Kalau Ada yang Kalah Itu Itu hal biasa Jadi kita bisa Ngerangkul semuanya gitu Nah terus kayak Kegiatan yang lain Apa sih Kayak Pas ngawas Itu sebenarnya Sulit Pertama kali sulit Karena kan itu kan Malam jadi ngantuk Tapi Semakin kesini Saya mendapatkan Manfaat lebih Manfaat yang Nggak saya dapatkan Dari dulu gitu Saya belum pernah Kayak mengaji Kitab-kitab Sorry Alkitab Tapi disini Saya diajarkan Untuk bisa Istilahnya Ngapsai kitab Nah itu Membuat Pengalaman baru nih Gitu Jadi itu Bisa Salah satu Salah satu hal Yang Ternyaman Di Mahat Gitu Baik Mungkin itu saja Lohin cara kita kali ini Dengan Narasumber kita Bakura Tentang Bagaimana sih Perasaan Seorang Apa namanya Bakura ini Masuk ke Mahat gitu Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati